kalo yang UFC ini ntar kan ada juara-juara tuh, yang 12 juara disatuin tuh, pas lebaran. Oh, UFC 300. 300. Oh itu mau pertandingan tuh bang, pertanding tuh banyak tuh. Nah itu kemasannya kan? UFC 300 ya. UFC 300 tuh. Kemasannya maksudnya faktornya? Iya maksudnya, oh ini mau dibikin apa? Juara lawan-juara atau apa lawan apa gitu. Kalo gitu terus kan orang, wih mantep nih. Iya. Mau main ini. Iya ini lawan ini tuh. Bang mama tanding kan. Alex Pereira juga main disitu, UFC 300 itu. Itu ditonton pas lebaran tuh. Biasanya kan kalo nonton tinju tuh enaknya sama keluarga ya. 14 kalo gak salah tuh. Minggu. Pas lagi libur. Lagi libur, iya. Pas lagi libur lebaran tuh nonton. Aku pengen nonton Genji tuh bang. Genji tuh pernah lawan Habib kan? Iya Genji pernah lawan Habib. Halo Sobat Sporting, kembali lagi di Sporting Starbike. Di Republik Indonesia yang mengalahkan Jebret. Kami lebih bagus daripada Just Talk. Kami lebih bagus daripada Desain Jersey Timnas. Kami juga lebih bagus daripada Taktikal-Taktikal Board Analysis yang lain-lainnya. Youtube Akmal Marhali. Kami jauh di atas itu. Ya Bapak Akmal tolong dicamkan. Jadwal Liga Indonesia yang acak-acakkan. Jadwal Liga Indonesia yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Kami juga lebih bagus daripada... Apa lagi? Regulasi 51. Oke, 51. Kami juga lebih bagus dari analisa Bung Toel. Analisa Nodopiri Bung Toel, kami masih yang lebih bagus. Lebih bagus. Oke. Tapi kali ini... Kali ini apa nih? Kita bosan membahas sepak bola. Iya capek. Coba. Tidak ada pendapat, pusing. Kita selama satu bulan disuguhkan sepak bola dari gemuruh Jersey. Sampai terakhir jadwal Liga yang acak-acakkan sama itu. Wah ntar. Rehat dulu deh. Oke. Kita ketinju. Wah. Ketinju? Iya keberantem lagi berantem. Siapa nih? Kan kita udah pernah datangin Kak KJ, Adrian Matheis, Chris John. Adrian Matheis yang janji sampai sekarang tidak terpatut. Gak apa sih? Udah udah juara dia ya? Minateng. Nah kali ini kita kedatangan salah satu juga petinju. Temannya Intra Jegel. Arung Bebas nih. Arung Bebas ini. Oh. Ana Binjai. Satu kampung sama Intra Jegel. Binjai. Binjai. Ana Binjai. Oh yang pukul-pukul pohon. Itu yang dulu viral. Yang pukul-pukul pohon. Betul sekali. Saya mau tantang dia pukul pohon durian. Kalau dia bisa kasih rubu. Bisa dikui. Langsung saja nih. Langsung saja. Langsung saja kita sambutin lagi ya. Paris Bernandes. Goki. Aman Bang. Aman Bang Paris. Coba pukul. Pukul-pukul. Cas aja Cas. Cas aja. Nanti tekil dari tangan Abang. Dia bilang dia kuat. Dia mau tantang satu lawan satu. Jangan lah Bang. Enggak. Enggak. Petinju itu kerendahan hati sebetulnya. Saya lawan orang ini kemarin. Siap pukul dia. Siap. Enggak. Lu yang sama Adrian. Lu yang main-main gitar semuanya. Anak timur semua itu apa? Iya. Abis itu kan. Dia di ring saja jago. Di luar ring. Adik sini-sini. Tapi kenal sama Adrian. Kenal Bang. Kenal Bang Adrian. Kenal. Saring latihan sama. Besar ototnya dia. Pukulannya lemah Adrian Matis. keras pukulannya memang. Tidak tidak. Lemah sekali. Dia. Dia mau ganti. Jadi pemen gitar dia katanya sekarang. Oke. Pak Aris Nabi dari Binjai berarti ya. Aslinya sebenarnya. Pak Aris Nabi Binjai. Asli Binjai ya. Asli. Asli lah. Melayu berarti dong. Jawa. Oh Jawa. Cuma tinggal disana. Dari orang tua. Iya dari. Nenem moyang lah. Itulah bahasa. Dari orang tua. Apa di atas-atas lagi. Sukunya Jawa. Sudah tinggal disitu. Tinggal disitu. Bapak orang Chinese. Kilo berapa? Kilometer berapa Binjai? Atau Binjai mana? Dekat tan lapang ya. Binjai mana tuh? Jadi di Binjai itu ada tan lapang. Saya cuma tau kilo. Ini gak ada kilunya masalahnya. Karena Jägel tinggal. Kilo 15. Bang Jägel. Kilo meter 19. Iya. Paris sana lagi. Dekat tan lapang Binjai. Masih jauh lagi? Lumayan. Setengah jam. Kalau dari rumah Bang Jägel. Setengah jam lewat. Tapi sama Jägel kenal. Kenal lah. Bang Jägel kenal. Karena dulu awal-awal kesini juga. Waduh-waduh. Wah ini berarti kenal sama Paris Peranda. Salam dari Binjai. Waduh jangan dia lagi. Dia lagi. Waktu itu. Lagi viral. Iya. Jalan benar Binjai. Waktu itu ya. Iya waktu itu. Itu dia salam dari Binjai. Yang orang cari-cari wartawan cari Jägel. Iya kan? Iya sama dari Jägel. Sama-sama dari Binjai. Iya iya. Berarti Jawa. Terus tumbuh juga semua di Binjai berarti ya. Besar di Binjai. Sekolah di Medan apa di Binjai? Binjai. Oh emang dari situ. Di Medan sejam. Kayak Jakarta Tangerang lah. Iya tapi kan ada yang nekat kayak. Teman-teman beberapa kan. Misalnya kayak. Tinggalnya di Binjai orang tua. Mereka kuas di Medan. Iya orang kaya. Iya. Oh awak. Terlalu dekat aja awak. 10 menit. 5 menit. Jalan bisa. Sekolah dekat-dekat aja. Dekat-dekat aja. Berarti tidak pernah keluar ke Medan ya. Sekolahnya semua di Binjai. Semua di Binjai. Dari SD, SMP, SMK. Nah itu sekolah olahraganya apa? Langsung tinju apa? Belum. Oke. Belum tau tinju disitu. Masih ya olahraga-olahraga biasa lah. Putsal. Oke Putsal. Akro. Poli. Akrao main? Akro. Akro yang salto ya? Salto belakang? Aku belum sampe salto. Masih belajar kek. Masih yang umpan. Kedeng, kedeng. Yang umpan. Kedeng tau gak kedeng? Yang tek-tek-tek gitu. Oh iya, 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 iya. Di akad dari bawah. Pokoknya dia tek-tek-tek gitu. Kayak salto tapi yang diterbang di atas. Setengah, setengah. Setengah salto. Belum sampe yang gini tuh. Belum sampe yang muter balik gitu ya? Belum, belum. Belum sampe. Berarti juggling pake bola takra lo bisa? Bisa, tiga kali lah. Itu tiga kali, bukan janglin semua juga bisa. Anak kecil bisa. Anak bisa, satu, dua, tiga. Main bola juga gak? Keeper bang. Oh keeper. Makanya tangannya lebar. Iya. Karena keeper. Karena keeper. Futsal dia katanya tadi. Oh iya. Keeper. Tapi keeper juga. Keeper juga. Futsal. Oh ini bisa, gak apa-apa. Bola kena-kena badan. Iya. Biasa. Pake kaki kayaknya berat kali bang. Olahraga pake kaki paling lari lah. Jadi harus badan ya. Pake tangan. Pinggang ke atas tuh lebih enak aja. Oke. Kaki ke bawah tuh kayaknya berat. Nah itu mulai-mulai tinju di kapan mengenalnya? Itu. SMK, SMK udah mau tamat itu bang. SMK mau selesai. Udah mau tamat tahun-tahun 2017 apa 2018 lah itu udah tamat. Udah mulai kenal-kenal tinju. Karena dulu di sekolah tuh kayak hampir sama. Kayak Bang Adrian juga dibully-bully dulu kan. Oke. Jadi dibully ada pamplet tinju, latihan tinju. Akhirnya anding. Yaudah. Gitu lah bang. Jagu. Eh gak jagu-jago kali lah. Bisa, bisa. Tapi disana tuh ada sasana-sasana gitu? Banyak. Binje Medan banyak sasana tinju. Gabung gak? Enggak lah. Disana Jakarta. Jakarta. Binje Timur ada sasananya. Binje Barat ada sasananya. Medan ada. Deli Serdang ada. Gitu-gitu. Banyak sasananya. Jadi kalau misalnya pertandingan. Pejuaraan daerah. Kumpul tuh semua. Anding satu lawan satu. Baru lah menang. Mewakili apa? Mewakili binje untuk sumut. Sumatera Utara menang. Habis sumut nanti mewakili masuk ke nasional. Gitu-gitu. Oh gitu-gitu. Tetap ada lah deh ya. Tapi tidak pernah yang kayak berkaran dari nol sekali. Dari bawah masuk sasana. Latihan tinju gitu. Iya lah bang. Kan aku dari nol itu. SMA ya. Kan dari nol latihan sebulan. Lumayan nih enak juga ikut-ikut tanding kan. Akhirnya berani tanding. Iya langsung turun tanding kan. Bukan yang kayak berkarir gitu. Dari anak kecil. Oh enggak. Sudah ditahu oh fisiknya dulu. Pembentukan gizi. Emang ada yang dari SD udah masuk sasana ya? Ada lah bang. Iya kalau di Amerika sih rata-rata kayak meditation itu dilihat di jalan. Di jalan di bawah dilatih lah. Supaya jadi apa pukulnya itu rapi gitu loh. Dan dia udah patahin berapa orang di jalanan. Dengan raja jalanannya meditation lah gitu-gitu. Nah tapi kalau tinju yang ini sasananya itu ada kan dari kelas bawah itu udah dilatih gitu-gitu. Eh dulu LL itu dari kecil juga udah dilatihkan-latihkan tinju gitu-gitu. SMA berarti ketika masuk sasana kemudian mencoba untuk tanding? Iya. Tanding-tanding. Latihan sebulan. Oke. Belum main kan sebulan ada beberapa minggu lah itu kan. Dua minggu terakhir udah mulai di sparing-sparingi. Oke sama anak sasana juga? Sama anak sasana udah gitu. Latihan-latihan oh bisa nih. Kelas berapa aku ya? Kelas 52 kilogram kayak ya? 52 apa 54? Itu apa bulu ya? Kilo-kilo ya. Bulu? Kelas bulu? Iya kelas bulu. Gak tau bang. Bulu terbang. Pokoknya gitu lah. Hitung kilo ini. Hitung kilo. 52. Rupanya bisa nih sebulan setengah atau hampir dua bulan. Tanding. Seleksi lah di Binjainya tuh. Seleksi di Binjainya. Kalau di Binjainya seleksi kalah ya gak bisa main kan. Mewakilin nama Binjai. Akhirnya seleksi menang rupanya. Itu lah bisa. Tanding dari situ mewakili Binjai main. Masih ingat tidak pertandingan pertama itu lawan siapa? Debut pertama kali di boxing. Tinju. Seleksinya ingat lah. Enggak pertandingan? Ya seleksi ke tanding. Oh iya seleksi ini ya untuk mewakili gitu. Oke tanding. Ada lah. Abang-abang. Kau atau? Kauda. Kau dia? Kauda. Dua rundi. Namanya Bang Dion. Anak Binjai itu? Anak Binjai. Dua rundi Bang. Tengoklah aku. Pukul. Dia mukul aku pukul-pukul. Itu kan pertama kali kan? Pertama kali naik ring tanding kan? Itu gak ngerti apa-apa ya Bang? Makanya awas. Kau dia mukul 1-2, 1-2 maju. Bagaimana tuh rasanya gitu? Ini mau berkelahi pertama kali yang ditonton orang. Lucu sih. Lucu aja kayak bisa menang gitu. Udah gitu menangnya KU kan? Udah gitu. Bang Dion ini rupanya dulu satu gini loh. Kayak mana ya? Aku SMA. Dia abang kelas gitu. Oke. Abang kelas jadi aku kelas 1. Dia kelas 3. Rupanya dia latihan tinju juga. Jumpa. Jadi pertama udah takut gitu. Udah ngedown. Ngedown abang tau kan? Iya tau tau. Udah ngedown, udah takut. Yaudah lah. Jumpanya sama. Kelas 5-2 main. Dia pukul aku kuat-kuat pertama langsung main. Oke. Pukul aku kuat-kuat juga. Tup-tup-tup-tup. Yaudah. Abang tuh dangak-dangak gitu kan? Hmm. Yaudah. Oh gak bisa lagi kata wasit kan? K.O dia. K.O dia. Jadi setelah itu, itu masih SMA berarti? Apa udah beres SMA-nya? Itu udah tamat bang. Oh. Tamat dulu baru ikut pertandingan yang itu ya? Iya itu kategorinya kayak kita lagi menjati-jati diri lah. Oke. Tamat tuh. Tamat kan kita lagi bingung mau kerja, mau ini, mau kemana. Transisi. Transisi. Masih remaja menuju dewasa tuh ya. Itu kalau masih SMA kayaknya yang tadi buli-buli lu balikin lagi ya? Itu kayaknya ya, aku paling keras sih di sekolah kayaknya. Gak ada yang berani nyenggul kayak bang kalau udah. Kalau udah menang K.O itu ya? Iya kalau udah tamat tinju. Kan mental naik kan? Betul, betul. Pasti mental naik. Itu merasa kalau ketika udah mukul K.O, Paris mikir, oh nih karir gue bakal diturusin ya di tinju gitu. Mikir itu gak? Awalnya iya. Awalnya wih ini. Soalnya kan ada beberapa pelatih, ada beberapa orang juga yang ya di daerah Binja itu yang memang berhasil lah. Dari kategori tinju, petinju lah ya. Olahraga lain gak tau, tapi petinju kayak wih banyak nih. Dulu pelatih pertama juga jadi polisi. Terus pelatih kayak sekarang juga bagus gitu kan. Maksudnya kayak ada kerjaannya di mana ya di kantor-kantor atau jadi orang koni atau apa. Jadi kayak wah bisa sih harusnya jadi tinju, bisa makan. Iya oke. Bisa jadi tempat apa ya, tujuan lah gitu tujuan hidup. Sepanjang iya bisa, cuman kemarin itu aku sempet kayak pertandingan terakhir patah hidung. Patah hidung gue bang. Tuhan gak itu, tulang? Iya bang, patah hidung nih kan. Patah hidung terus kayak, gimana ya namanya juga atlet kan. Begitu kita kalah yaudah gitu. Ditengok lagi orang-orang yang ada potensi. Ditengok lagi orang-orang baru akhirnya kayak, ya bukan merasa terlupakan juga. Mungkin emang belum rejeki aja kan. Akhirnya yaudah lah kayaknya aku gak bisa lagi jadi petinju nih. Akhirnya kerja aku. Gara-gara patah hidung itu? Iya patah kan bang, aku mikirnya gini. Aku kan salah satunya. Kalau itu cacatnya itu udah kategori parah lah ya. Cuman belum yang sampe kayak mana-kaya mana, cacatnya kayak mana kayak kehilangan. Entah yang kerowak kepala dipukul, kuping ngilang. Gak gitu juga kan. Jadi kayak, wah ini kayaknya harus mikir nih aku. Mama aku gak kasih ikutin juga bang. Oke. Mama gak kasih. Dari awal apa? Dari awal. Karena pulang tanding yang pertama kali tuh, biru sini gue lebam. Macam sponggup itu yang apa tuh. Walaupun menang tapi ini kena juga ya. Kan gak ada duitnya kan. Maksudnya kayak asal pulang tanding. Penyembuhannya sih orang berpikir gimana. Kan menang nih, misalnya kita menang gitu kan gak ada, maksudnya kayak gak ada uangnya gitu kan. Gak selalu dapet uang lah. Jadi kayak mama aku mikir kayak, udah lah ngapain. Mendingan kerja aja ngapain ikut tanding kalau gak ada uangnya. Iya kalau nanti pulang-pulang sehat. Kalau pulang-pulang kayak tadi, nanti masuk ke dalam matanya. Namanya ada salah satunya kan. Takut yaudah lah akhirnya. Kayaknya udahlah sampai di titik aku patah hidung. Aku gak, kayaknya gak bisa jadi hati lagi lah gitu. Oke. Kena kerja. Daripada nanti sidranya parah kayak yang tadi aku takutin. Iya. Akhirnya mama aku makin marah sama aku kan. Yaudah lah. Bapak tapi setuju. Tapi ibu enggak. Mama enggak. Bapak juga ada basic berlendiri tidak? Enggak ada. Enggak ada berlendiri ya? Enggak ada. Bapak cuman apa ya, angkat-angkat barbel aja. Olahraganya. Olahraga-olahraga saja gitu. Bukan untuk sparing berlendiri apa bukan. Ya paling betekak-betekak lah. Bapak kan dulu jualan gitu. Betekak sama tugang parkir gitu-gitulah. Sama PS-PS. Kumpulan-kumpulan setempat ya. Kalau berantem gitu sering bang. Bapak dulu kan, namanya dulu di Binje kan. Siapa kuat dia megang di tempat. Kalau lemah ya udahlah. Dipinggir-pinggir aja jualannya gitu. Itu pertama kali yang abis pohon pisang, viral. Kemudian datang ke sini. Itu yang ditawari pertama apa sih? Anding sama Jackson lah. Langsung itu? Iya. Itu kan masih kerja dulu kan? Enggak lah. Akhirnya kan Paris kerja nih. Karena udah patah kan? Nah setelah itu gimana bisa jadi tiba-tiba ada di Jakarta tuh lawan KKJ? Nah jadi, viral tuh 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 tuh. Oh yang? Iya, pohon pisang. Pohon pisang. Itu sambil kerja tuh? Atau sudah tidak kerja ya? Masih kerja itu. Nah dia kan kerja di pohon pisang. Enggak bang. Oh bukan? Bukan. Bukan. Kerja. Kok jadi? Karyawan. Karyawan dimana? Salah satu minimarket Indonesia. Indomaret. Iya. Oke. Nah kerja, viral. Sampai masih kerja ada orang yang, Bang minta putu. Seneng aku. Kenal juga apa ya gitu kan? Begitu kayak. Tapi masih kerja karena kan gaji bulanan kan? Sedangkan itu kan viral aja. Kita kan ngadap uang dari viral aja gitu loh. Akhirnya jumpa Bang Indra Ken Bang. Oh Indra Ken. Dikenalin sama Bang Kevin Aeto. Jumpa Bang Indra. Kata Bang Indra yaudah. Kalau emang mau fokus konten. Kalau ada basic. Kita masuk kantor ku aja. Nanti aku gaji. Aku kasih tau kayak mananya konten. Gue juga harus nih. Apa? Ikut dia nih. Ikut Indra Kenz nih. Awak kan diajari cuma. Awak diajari. Diajari ngonten. Diajari. Kabar iskrim. Cara buat video. Gak ada apa-apa. Tani. Enggak. Panggil aja panggil. Panggil ya. Apa enggak? Gak ada apa-apa kok. Terus. Kabar iskrim. Terus Paris itu resign dari. Aku cabut lah. Gak ada apa-apa. Entah kayak mana orang yang. Baik-baik mudi aja. Gak suka aku. Anak gak apa-apa. Banyak juga yang kayak misalnya dibayar untuk gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku juga gak ada apa-apa. Iya. Gak apa-apa nih. Jangan panik kalau panik. Gak apa-apa nih. Polisi lihat. Aku. Polisi. Mana? Orang aku kunjungan. Apa-apa dia. Santai ya. Terus itu dari kantor sebelumnya resign. Akhirnya. Udah. Karyawan. Iya karyawan. Karyawan akhirnya. Stop ya. Iya stop. Masukkan untuk Bang Indra. Oke. Dari situ ya berarti. Diajarin konten. Ini tuh diajarin ketemuan sama orang apa segala macem. Semuanya lah dari. Iya. Semuanya lah diajarin. Memang dari konten kreator tuh gini. Gini. Cara buat video. Cara kalau nanti jumpa sama orang gini loh. Gini. Jangan. Kalau misalnya nanti udah ke Jakarta juga. Dia ngasih yang apa ya. Gambaran. Nanti jangan diilangin apanya. Jati dirinya. Oke. Gitu lah dikasih tau semuanya ambangin raja. Cara nyimpen duit juga nanti kalau ada uang. Apa kok. Oh iya aman aman. Aman ya bang. Aman. Gitu lah maksudnya kalau kita endorse dapat uang. Biar jangan. Soalnya aku pernah kan dapet uang endorse gitu. Abis langsung kebeliin dong. Kan di rumah gak ada apa-apa. Iya. Belikan TV. Belikan nasi. Seneng awak ya kan. Buat di Binjai. Iya. Kena marah. Jadi hal-hal gitu diajarin. Sampe. Pertandingan. Sejalan berapa bulan itu ya. Dua bulan apa sebulan tetap konten. Udah mulai bagus nih kontennya kan. Tetap konsisten di TikTok, Instagram gitu-gitu kan. Yaudah. Rupanya. Si siapa namanya? Si KJ. Udah mulai senggol-senggolan emang dari TikTok kan. Iya. Jackson. So keras ini bang. Di situ tapi kakak J gak tau ya bahwa Paris tuh sebelumnya memang udah pernah latihan disasana. Dia taunya petunjuk pohon pisang aja. Iya. Gak ada yang tau juga bang. Bahwa lu tuh udah profesional juga sedikit nih. Udah ikut, maksudnya udah ikut turnamen. Iya pernah ikut taning-taning kecil di kampung gitu. Maksudnya udah berani-berani lah gitu. Gak tau dia. Udah ada pengalaman lah dikit-dikit lah. Oh dia gak tau tuh. Gak tau dia. Akhirnya marah. Paris marah juga ketika dibilang begitu. Ya agak-agak inilah gak enak hati juga aku bang. Masa dibilang cuman petunjuk pohon pisang gitu. Yaudah lah kalau mau taning aja bang. Aku bilang. Lawan pohon salak. Habis pohon pisang pukul pohon salak. Tapi Paris tau bahwa dia, dia pon gitu. Kakaknya itu pon. Tau. Waktu itu belum ya? Udah. Udah mah menang deh bang. 2020. Muay Thai. Menang Muay Thai. Tapi bukan boxing juga dia. Muay Thai juga ya. Tapi bisa mukul kan. Iya iya iya. Muay Thai tuh bisa mukul ya? Iya kan mukul kan. Boleh dong kan bebas. Oh iya. Cuman dia lebih banyak kaki. Kayak taekwondo. Taekwondo juga bisa main tangan. Tapi kaki lebih. Berarti secara pengalaman. Bang ini gak paham. Gak paham bela diri. Oh udah kita cerita dulu. Gak iya gak paham bela diri. Secara pengalaman berarti bagusan Paris dong ketika yang pertama duel sama KKJ. Karena dia boxing. KKJ Muay Thai. Iya. Waktu itu pertandingannya boxing ya? Boxing. Oh iya iya iya. Boxing. Oke akhirnya bertarung lah dan Paris menang. Alhamdulillah menang. Gimana Paris akhirnya setelah dulu yang seleksi-seleksi itu. Terus patah hidung. Melupakan mimpi ditinju. Akhirnya bertinju ditonton satu Indonesia waktu itu. Seneng lah bang. Itu kan siap. Apa namanya? Siap apa ya? Teng-teng gitu. Maksudnya kayak siap ronde. Itu aku nangis langsung itu. Belum tau kabar menang apa kalah. Karena wih masih hidup gitu. Di laga sama Jackson masih hidup nih gitu. Main sama Jackson masih hidup gitu. Wih enak kali ini seneng lah. Rupanya menang. Wah tambah nangis bang. Hadinya juga gede. Pas tau hadinya wih tambah nangis lagi. Nangis juga. Nangis seneng jadi ya. Gede ini. Nangis seneng. Enak nih. Hari itu nyangka bakal menang gak? Enggak lah. Targetnya apa? Targetnya memang sama Jackson pertama itu. bertahan 4 ronde main sama dia. Bertahan. Targetnya. Oh bisa bertahan lu aja. Bisa bertahan 4 ronde sama dia. Dan secara postur ini lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Badannya lebih bagus. Peta tahunya 8 ya kan. 8. 8 bang. Itu ke 6 tuh nampaknya. Kayak dibuka sikit 8 itu. Sembiah. 12 bentar gak tau. Maksudnya udah banyak kalahnya gitu lah. Dari fisik. Apa ya. Di atas kertas juga kalah. Pengalaman mentalnya. Dia medali juga pun. Medali mas pun. Iya iya iya. Bukan enak pun bang. Bukan enak lu dapet pun bang. Dari 21 bang. Iya kan. Kalah sama gue. Tapi kalah juga aku kemarin. Percala penjahitan sama dia kan. Tapi satu sama. Satu sama bang. Satu sama. Habis itu kalian dua lawan ini manusia ini. Ah ini. Enggak cece. Ini ngeri bang. Oh ngeri. Ini bisa tangan bisa kaki bisa semua lah. Iya iya iya. Bang Dian ngeri dia kalau ini. Bisa kancing. Wah iya kancing. Barannya keras loh dia bang. Keras sekali sumpah. Pegang begini sih. Ini apa batu atau apa sih. Lu pegang. Iya. Dia suka kan ajaran-rajaran kita kan. Kalau orang pukul begini tuh baliknya bagaimana gitu-gitu. Sini sini. Keras sekali barannya. Tidak ada harga diri. Pak Iktar ya tidak ada harga diri di luar ini. Di luar ini. Kalau di luar. Salah tempat main. Kalau di luar ini sederhana banget ya. Yang lucu ini yang pas kan dia main film. Yang filmnya Bahari. Jadi kan sebelum itu kita ada warsop-warsop. Ada latihan-latihan reading dan lain-lain. Itu setiap break. Itu ini. Meeting-meeting orang. Iya. Dua orang gitu-gitu. Di meeting itu. Iya dia sama Pian. Dia sama Jerry. Main begitu sampai koeris. Ini film apa sih? Sampai. Sampai begini. Masa setiap break main begini. Koeris sampai beri. Piting-piting. Kepanasan. Kulitnya kulitnya. Patah-patah. Semua banyak sekali. Bawa ya kan. Tapi Pak Riz bisa gak kalau berantem-berantem yang gitu? Itu apa? UFC kan. Kayak gitu ya. UFG ya? Iya. Hah? Iya ya semua UFG. Itu taruh bebas. UFG. UFG. Bisa deh sekali gitu. Bisa bang. Tapi nonton? Nonton. Favoritmu siapa? UFG. Habib. Habib. Bagus. CS kali kita bang. Habib bang. Gak ada kalah. Dia gak paham. Sumpah. Dia gak tau. Habib bisa terkenal itu. Orang ini gak tau. Apa gak tau Habib bang? Dia kira Habib Hussein Jaffer. Bukan. Ini Nurmagomedov. Nurmagomedov. Tahu tuh. Iya tau tuh. Yang lawan satu lagi. Orang apa? Hah? Islam Habib. Bukan. Negara-negara. Negaranya mana? Ya astaga. Negara mana bang? Rusia lah. Iya Rusia. Habib Rusi ya. Tapi dia negara bagian. Deregan apa-apa gitu. Kenapa Riz? Kenapa gak. Kalau UFC gak bisa. Emang tekniknya beda ya? Tapi bang. Hah? Tapi. Kalau menurut aku ya. Latihan kaki lagi kan. Oke. Iya. Latihan pitingan lagi. BJJ lagi. Iya. Semua tuh. Kalau abang ini udah semua dikuasainya kan. Oh kaki ulang lagi ya berarti. Kalau abang ini mau ke boksen ini gak ngelatih tangan aja. Tapi tidak mau latihan kaki juga, ini juga. Maksudnya kayak kan kita sekarang di UFC ada JK Saragi tuh. Iya bang JK. Hah. Satu ini juga kan. Satu daratan juga kan. Medan. Medan-medan apa. Sumatera Utara juga. Nah tidak mau ikut jejaknya. Apa maksudnya mainkan kaki, tangan. Kan disitu juga tidak semuanya punya basic yang sama. Iya. Ada yang Jiu Jitsu. Iya. Ada yang Brazilian-Brazilian itu. Biji Jitsu. Iya Biji Jitsu. Brazilian Jiu Jitsu. Itu satu paket bang. Oh saya kira yang para nawe. Iya di take-in dulu. Iya kan. Iya. Nah itu tidak ada rencana mau terjun ke sana. Ada rencana. Cuman karena sekarang latihannya boxing dan tandingnya masih boxing. Ya boxing dulu. Fokusnya ya. Fokusnya boxing dulu. Boxing aja masih kalah mau terjun ke sini. Makin hancur loh bang. Ya kan menang lawan itu JK. Ya kan kalah juga sama dia. Yang kedua ya. Maksudnya rekornya belum bagus nih. Oh iya iya. Itu rekornya udah 20 menang tanpa kalah. Terjun ke UFC baru maten. Ini masih. Masih kalah-kalah main. Tapi nonton berarti yang kayak Habib gitu-gitu. Nonton lah nonton. Pasti nonton. McGregor main. McGregor kan kuat di tangan tuh. McGregor kuat di atas dia. Habib kuat gulat. Habib main bawah. Iya main banting kan. Main banting. Itu yang capek. Capek lawan-lawan itu ya. Di bawah tuh lebih capek bang. Di bawah tuh gimana sih maksudnya? Maksudnya di. Habib itu main. Ceke-cekean lah. Oh yang duduk-duduk gitu. Iya. Jadi dia tuh. Dia tuh habisin stamina orang ini aja. Di bawah iya. Di ceke-ceke. Di pitting. Di angkat. Di banting. Jadi lawannya nih abis stamina sama dia. Dia will tapi dia belum. Di bikin gitu aja. Dia belum. Dia belum. Ada momen baru deh kancing selesai. Buat gak nyerang yang di. Tonjok-tonjok gitu ya. Nah kalau McGregor kan tangannya kenceng gitu. Oh kalau itu main atas yang ditonjok. Oh main atas. Oh iya. Buat. Jujitsu gimana? Bawah kan ah. Gapang. 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 Dia pikir Jujitsu sama karate tuh sama gitu. Enggap bang. Jujitsu tuh kepuera ya? Kepuera. Eh. Oh kepe. Oh kalau gak paham. Enggak ngerti dia juga nih. Apa? Kakak jani orang ris-ris. Jelaskan. Apa? Oh Jujitsu yang kayak Vina ya? Iya itu. Iya. Yang kakak itu kan? Iya. Yang meteng-meteng gitu. Yang sama pernah om daddy. Betul. Itu itu berat jalan Jujitsu tuh. Meteng sana. Meteng sini kaki semua. Oh ngunci-ngunci. Ngunci-ngunci. Ngunci pas. Ngunci-ngunci pas. Ngunci-ngunci. Brasilian kunci. Iya. Pokoknya itulah dia. Itu bang. Banyak lagi. Iya. Aku harus mati soalnya. Dia gak paham beda-bedanya. Sini bela diri. Oh. Berarti itu gak? Karate itu yang kata. Kata satu. Kata dua. Adrian Matris keunggulannya apa? Kalau berantem. Hah? Kalau berantem keunggulannya. Atas bawah main banget Adrian. Iya atas bawah. Tapi dia kuatnya di kancing. Oh dia bisa ngunci-ngunci juga? Iya. Tapi dia kan moite juga. Ada basic moite juga sedikit. Kakinya main. Masuk. Bisa nyepak. Main kaki juga. Berarti kayak JK gitu. Latihannya ngeri juga ya? Susah ya? Susah ya? Karena dia harus kuasai seluruh jenis bidang. Misalnya. Oh jujitsu ini defense-nya gimana ya? Lawan orang jujitsu. Dia harus tahu. Iya. Lawan orang boxing. Bagaimana defense-nya ya? Dia harus tahu. Nyerangnya juga dia harus tahu. Gak paham ini orang. Jago loh Bang. Bang Muhammad jago. Iya. Lo gak paham. Sekarang itu yang lagi. Lagi bagus ya setelah era Habib. McGregor. Islam. Makachev. Itu Alex Pereira. Nah yang itu tahu gue berhasil. Berhasil. Iya. Itu tahu. Jogo Bonito itu. Kok bisa bola lagi? Tapi kalau bola jago Bang ya. Hah? Kalau ngomongin bola jago. Jago. Aku tahu SDR Binjai. Futsal ada. Tim Futsal dulu. Profesional. Yang kita gak paham deh paham. Kalau bola. Aku orang Binjai gak tahu. Ada. Ada. Klub Futsal profesional dulu SDR Binjai. Nah. Ada bagus. Oh udah. Kita. Kita bahas aja. Yang lagi. Yang lagi. Jadi favorit itu Alex Pereira. Brasil. Iya. Brasil dia. Oke. Kalau tidak salah Brazil tuh. Nah kok. Sekarang-sekarangan masih nonton? Nonton Bang. Sebenarnya nonton itu buat apa? Mau ambil. Apa namanya kayak. Lihat ilmunya atau apa? Satu. Kita suka sama petarungnya. Misalnya kayak. Banyak lah. Misalnya kita mau nonton. Kabib lah misalnya. Kan kita suka sama Kabib. Iya. Lawan McGregor misalnya. Lawan. Iya. Yaudah. Duka sama orang-orang ya. Gimana nih mukulnya. Pecah-pecah mukanya. Banting-banting. Sampai menang. Kipu jadinya kita Bang. Kalau nengok tekniknya. Nengok teknik aku nengok teknik boxing lah. Iya. Janteng kayak ya. Kalau aku belajar nengok teknik UFC. Gak bisa lah. Karena aku main boxing kan. Jadi menikmati aja ya kalau nonton. Menikmati. Seru lah seru. Ada teknik baru juga itu. Apa? Di dunia itu. Yang apa namanya. Satu maju abis itu nanti lima orang nyusul. Satu maju. Kroyok namanya. Jenis bela diri kroyok. Satu dulu. Tapi aku penasaran sih. Kalau kayak Paris gini ya. Kan udah punya teknik. Punya kemampuan lah. Itu. Kalau di luar ring. Itu gak sih. Nyalinya kalau misalnya ada orang yang mau macem-macem. Saya udah berani dimana-mana aja gitu. Justru karena kita ikut bela diri. Gak mau berantem di luar bang. Karena kayak. Iya. Iya kan. Gak mau cari masalah ya. Gak mau cari masalah. Jadi udahlah diem aja lah. Lebih bisa kontrol emosi gitu lah. Justru gitu ya. Iya bang. Jadi kayak udahlah gak usah cari ribut lah gitu. Kita ngalah aja. Bukan berarti kalah gitu lah. Semakin tinggi ilmu bela dirinya semakin disimpan. Jadi betul-betul bela diri. Beneran aja pure. Ya pure bela diri. Kalau memang sudah diserang baru keluar. Tapi kalau yang cari-cari masalah tuh. Itu kayak udah gak usah lah. Gak apa-apa dibilang orang lemah gak apa-apa lah. Gak akan diladenin loh sih. Gak bang. Kecuali kepala aku dipijak ya. Misalnya dia diem-diem kepala aku dipijak. Masuk ke dalam asfal lah. Baru marah kan. Ini kan masih masalah ngomong kadang. Senggol-senggolan. Itu gak kan ya. Itu gak. Kayak udahlah bang. Minta mau ya bang. Sorry bang. Awalnya salah. Udah selesain masalahnya. Gitu. Tapi kalau kayak. Gak ada kayak mana-mana gak. Gak pernah lah. Kujaman sekolah. Apalagi udah pernah ikut tinju. Tanding itu gak pernah emang. Yang ngalah aja lah. Ngalah. Gitu mat tuh. Iya tapi pertandingan-pertandingan kayak WFG gitu-gitu tuh makin-makin. Hari makin banyak gitu. Banyak bang. Banyak. Makin banyak turnamennya kan. Banyak. Iya. Semua peladiri sih termasuk yang WFG yang memang kita lihat di Amerika gitu-gitu kan. Yang kayak JK ikut itu banyak sekali. Tapi eventnya ke depan menurut Paris subur tidak. Apa namanya ladang ini gitu. Pertandingan-pertandingan ini akan terus banyak gitu-gitu. Iya. Termasuk di Indonesia ya? Dibilang subur gaknya gak tau aku bang. Karena apapun yang hype pasti nanti pernah turun. Apapun yang hype nanti pasti pernah turun. Pasti ada naik turunnya sih menurut aku. Tergantung penyelenggara. Tergantung penyelenggara sama peminatnya. Iya-iya. Gitu kan. Kalau kemasannya bagus mungkin peminatnya akan tambah banyak ya. Iya. Gitu. Kalau yang UFC ini ntar kan ada juara-juara tuh. Yang 12 juara disatuin tuh. Pas lebaran. UFC 300. 300. Itu mau pertandingan tuh bang. Iya. Nah itu kemasannya kan. UFC 300 ya. UFC 300. Kemasannya maksudnya faktornya? Iya maksudnya oh ini mau dibikin apa? Juara lawan-juara. Juara ketemu semua. Atau apa lawan apa gitu. Nah. Kalau gitu terus kan orang. Wih mantep nih. Iya. Ini lawan ini tuh. Bang Mama tanding kok. Alex Pereira juga main disitu. UFC 300. 300 gitu. Itu ditonton pas lebaran tuh. Biasanya kan kalau nonton tinju tuh enaknya sama keluarga ya. 14 kalau gak salah tuh. Minggu. Pas lagi libur. Lagi libur iya. Pas lagi libur lebaran tuh nonton. Aku pengen nonton Genji tuh bang. Genji tuh pernah lawan Habib kan. Iya Genji pernah lawan Habib. Yang Habib pada akhirnya menang terus abis itu sumbang kan sebagian hadiahnya buat. Yang kalah ini siapa ya yang dia bikin. Yang dia bikin apa nama ada yayasan gitu. Pas dia lawan siapa itu? Lawan Genji atau lawan Negeri kan. Tidak tau tuh. Pokoknya dia pernah dia. Panas semua kan. Lawan-lawannya tuh dia panas kan. Nah itu. Hasilnya di itu sumbang kan? Iya karena orang yang lawan Habib ini bilang bahwa dia kalau menang seluruh hadiahnya ini. Dia mau sumbang kan buat yayasan dia. Yang buat anak-anak tidak ada rumah gitu lah. Anak-anak terlantar. Nah Habib tersentuh lah. Tapi Habib tetap kalahin dia. Terus kayak ini lawan yang paling saya respect. Yang ini. Terus Habib sumbang kan sebagian hadiahnya Habib itu buat niat dia gitu. Itu makanya tuh yang diantar lawan-lawan yang berteman baik itu. Nah gak tau Genji atau siapa itu ya. Itu Habib ntar di 300 main di UFC. Padahal. Bang Habib enggak kan dia udah vakum. Udah gak mau. Udah gak mau ya. Kayaknya meninggal dia udah gak mau. Iya gak. Itulah pertandingan terakhir yang lawan siapa dia Bang Genji lah. Iya lawan Genji itu. Lawan Genji itu. Jadi bapak yang meninggal udah nih pertandingan terakhir untuk bapak aku. Aku vakum. Iya. Datang lah Bang Islam Makache. Iya Islam yang latih. Itulah yang pegantinya lah ibarannya gitu. Iya yang latih juga Habib. Iya satu kem orang tuh sama. Satu kem. Jadi Habib tetap datang ke pertandingan-pertandingan di UFC. Tapi apa jadi ini pelatihnya Islam. Iya jadi kayak yuk 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 bisa. Oper gantian gitu lah. Tapi udah bensiun jadi Habib udah gak ada. Yang masih ada itu itu Genji. Terus sama Alex Pereira. Bang Oliveira. Alex Pereira lawan itu. Apa yang Bob Marley kalau gak salah. Bukan. Jamaika. Jamaal Hill lah. Coba di cek. Oh ini nih matchnya nih. Nah Bang lawan Jamaal. Nih Alex Pereira lawan Jamaal Hill. Zhang Wei lawan Yan Xiaonan. Zhang Wei ini kuat loh. Hah? Ini perempuan kan? Perempuan iya. Zhang Wei lawan Yan Xiaonan. Genji Bang. Aku pengen nonton Genji nih Bang. Genji. Genji. Gak ada N-nya disitu loh. Genji. Justin. Genji. Kami nonton apa Genji? Udah sama Bang. Justin Genji. Mark Soloway. Genji sama ini. Ini ngeri Bang pertandingannya Bang. Olivera juga turun ya? Olivera itu yang gue bilang tadi Oliveran. Olivera. Main atas orang nih jago-jago kali Bang. Atasnya oke. Lawan Arman Shakurian. Oh. Bonica lawan Cody. Ini gue yang. Codi ada 12 ya. Abang tau Bang? Aku cuma tau Alex Pereira satu. Alex Pereira saya tau. Justin tau. Charles Olivera tau. Iya. Paris tau yang mana siapa aja? Semua tau Bang. Hah serius? Ini? Coba-coba Alex Pereira mainnya apa keunggulan dia? Atas jago. Bawah lumayan. Jual beli pukulan dapetin Bang. Alex Pereira. Iya. Jamah hal. Apa keunggulan dia? Sama juga. Sama juga. Atas bawah bisa? Iya. Main panjang deh tau. Main panjang tuh gimana? Maksudnya. Lawan jauh. Sedep gitu. Tatak-tatak gitu. Jual beli pukulan lah. Kanter-kanternya bagus. Ini kalau main jauh nih. Ini jauh nih. Pukul dari situ. Jangan ada jantung. Gimana sih? Oh kalau yang dekat yang kunci-kunci. Mana lagi yang menarik? Yang cewek ini lah. Ini cewek kan? Iya. Jangwe itu. Itu kuat tuh. Jangwe. Aku gak tau nih cewek. Tapi kalau yang Bang Jastin Genje itu kan waduh. Jastin apa? Atas apa bawah? Atasnya paten kali. Atas tuh bang atas. Bang Oliveira juga atas paten. Yang saya gak tau tuh Cody sama Arman sama Maksalowai tuh gak tau. Ini atas paten nih Bang. Eh sorry. Bonikal, Cody sama Arman saya gak tau tuh. Yang sisanya tuh tau. Sama yang cewek tuh. Yan. Yan Sianawan itu. Ini kalau aturan UFC kan tarung tuh. Berapa ronde? Sampai habis aja gitu. Empat. Empat lah, apa lima ya? Lima apa empat ya? Lima coba. Coba berapa? Lima. Lima ronde kan lima menit Bang. Hah? Coba. Kan capek kali berarti kan. Satu ronde lima menit. Satu ronde lima menit. Kalau tinjo aja tiga menit kan. Iya, iya, iya. Ini kita lima kali lima. Berarti dua puluh lima kali non-stop. Buset. Duel bebas ya. Iya bebas, mau di piting, mau di... Gak boleh jamba aja lah. Bener lima menit. Tuh, tiga ronde. Oh, perebutan gelar itu menjadi lima ronde. Lima ronde. Kalau dia pertandingan biasa tiga ronde. Kalau dia perebutan gelar, lima ronde. Lima ronde. Berarti ini semua lima ronde Bang. Iya, perebutan gelar. Ini juara lama sama juara barang. Ini masih usah mat, latihannya juga. Ngeri, ngeri Bang. Gak tau tuh. Bicara itu emang ngeri Bang. Lima menit satu rondenya tuh. Iya, anda memang gak paham, gak pernah nonton ya. Gak paham. Nontonnya dimana dulu masalahnya. Lah, UFC gak tau. Lah, apa nonton UFC gak tau. Bang JK. Ih, Bang JK bawa nomin Indonesia. JK dimola kalau JK. Iya, semua UFC dimola lah. Oh ini, ini tayang dimola nanti. Dimola. Dimola, Bang. Tanggal 14. 14. Gratis itu. Pagi-pagi, oh gratis. Gratis, gratis. Iya, Bang. Jam 7 sampai jam 9. Pagi-pagi, pokoknya pagi-pagi nih. Soalnya nih. Iya, iya. Jam 7 ya. Wah, berarti nih sambil lebaran nih. Sambil kumpul-kumpul nonton. Ambil abisin ini kue kering. Abisin kue-kue kering. Alex Berera nih, Alex Berera. Berarti pas ke rumah orang bisa langsung nonton. Bisa, kita udah lewat ini. Udah 14 ini udah ngapain lagi ke rumah orang. Udah ada 10, 11, 12, 13. Karena ada tetangga. 14 ini menikmati libur aja nonton. Tetangga juga ada loh, Bang. Cari tetangga yang suka UFC. Jangan kayak abang ini. Justru tetangga di hari-hari awal datanginnya. Bang, tetangga paling akhir, Bang. Saudara-saudara berarti apa? Kalau abang lebaran, abang ke rumah tetangga dulu baru ke saudara-saudara. Masalahnya, iya kalau tetangga punya paket mola yang di layar. Kalau punya paket mola di HP, kita dempet-dempetan nonton di HP. Kebersamaan itu penting. Masing-masing lah. Kebersamaan lah. Eh, saya mending nonton di rumah. Gak ada pikiran bersamaan. Gak ada. Masa sendiri aja jatuh-jatuh. Iya, gak ada. Sepi. Tapi kalau rame-rame. Tapi kalau pakai HP begini terus dempet-dempetan, cium-ciuman lama-lama. TINJU enaknya rame apa sendiri? Rame. Kalau TINJU waktu itu kan di TV. Kalau ini tuh di mola. Iya, iya kan. Bisa di setel di TV. Iya, kalau dia punya paketan setel di TV. Tapi kalau dia paketannya cuma ambil yang HP. Tapi ini gratis ya? Gratis kalau ini. Semuanya bisa. Semua bisa kan? Semua bisa. Nah, aku buat HP nih. Ini ada tetangga nih. Quaspot. Quaspot. Apa itu quaspot? Itu merugikan mola. Satu HP dinonton. Lima orang. Kan ini gratis. Quaspot. Kan ini gratis. HP itu quaspot. Kan ini gara paket nih. Kan gratis nontonnya. Quaspot. Ada satu RT, satu RT quaspot. Kita nonton sama-sama. Fuxing. Sambil makan. Apa gak bisa ngomong. Iya, sudah. Saya di rumah deh. Iya. Sudah. Nonton diri di bareng-bareng. Bisa. Di mola UFC 300. Udah. Tapi siapa nih? Kemarin kan apa namanya? Tanding yang disini. Oke. Itu kan karena ditantang gak kaji. Iya kan. Tapi kalau misalnya UFC mau turun. Misalnya siapa yang tantang? Baru mau turun. Kalau JK Saragi tantang turun di UFC lawan anda. Ampun. Ampun. Gak berani. Bang. Bang JK itu salah satu. Bukan salah satu. Satu-satunya. Fighter kita yang jebol ke UFC bang. Iya. Nah. Masa lawan anak-anak binci. Hancur lah gue bang. Iya tapi kalau ditantang untuk buka karir anda. Iya tapi jangan. Iya kan. Apapun yang terjadi. KKJ tantang-tantang itu membuka karir anda di Jakarta dong. Di ring dong. Sama kalau seandainya kok hancur juga lawan KKJ. Tapi karir gitu. Misalnya telinga putus satu deh gitu. Tapi gak ada karir nih di UFC. Gimana? Soalnya kulihat-lihat kau bagus main bawahnya nih. Ah mantep. Gini bang. Jangan langsung makan jenisnya kan bisa bang. Masih ada lagi yang lain. Iya siapa? Oliveira. Oliveira kan jago lagi. Lagi jago lagi karirnya daripada bang Jeka. Makanya terus siapa? Ya misalnya kayak. Sapa lah gitu yang masih. Jangan bang Jeka lah. Maksudnya ya awak kan pengen juga lah gitu terjun-terjun gitu. Cuman kan langsung bang Jeka kan. Bang Jeka seleksi kemarin menang KU loh tiga kali. Dikena belakang aja orang KU sama dia. Awak kayak mana bang. Tapi ini kan basicnya cuma ditinjukkan. Iya. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Kalau seandainya nonton atau melakukan pertandingan UFC lah tarulah. Oke. Sebenarnya secara pribadi Paris itu lebih suka main gimana? Main atas. Atas loh bang. Jual beli pukulan itu enak kayaknya. Itu enak. Nonton pun suka yang begitu. Iya. Kalau main bawah ini nunggunya. Kancing-kancing ya. Iya nunggunya kayak wah gak tepukul-pukul gitu kan. Karena dia cek-cek-cek. Betul main bawah yang paling jago di dunia ini satu orang. Kabib. Bukan. Siapa? Rikisi. Rikisi itu bukan juga. Dia taruh di sudut baru dia pakai pantat. Sampai main bawah itu. Itu betul-betul bawah. Dia gak ngerti nih. Ini siapa itu? Rikisi. Rikisi patuh yang gendut. Smackdown. Oh Smackdown. Beda. 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 Beda udah. Itu kan beda bang. Beda ini UFC. Smackdown kan. Gak ngerti. Itu kan. S-E-C kan? Tapi kan gulat itu ada salah satu dasar di UFC juga. Maksudnya salah satu apa namanya kehalian. Ini kayak yang biasa dipakai Habib itu kan dia latihan lawan beruang. Iya. Latihan gulatnya sama beruang kan. Bayangkan lu. Enggak. Maksudnya. Ya gitu lah bang. Geri-geri. Iya. Lupa udah ngomong apa. Itu kalau main atas bat ya. Main atas. Boleh gak nyikut? Boleh. Boleh. Elbow. Boleh. Namanya Elbow. Elbow. Bisa patah ya. Tidak paham. Ngeri bang. Abang gak. Abang gak paham. Eh kok. Coba buka ini. Buka Ece. Mau lihat telinga udah segimana. Oh belum petarung ini. Kenapa? Belum apa dia. Kan petinju. Bukan Bang Adrian. Ya petinju juga di luar negeri. Telinganya melar. Seperti Injil Indonesia yang gue pengen melar siapa? Christian. Tuh melar sana tuh. Bang hijau masih. Melar itu liat tuh. Ampe ke belakang. Ampe ke belakang. Bukan belakang itu. Ini dari samping ini. Yang sini. Yang sini liat tuh. Masih cantik loh. Itu udah melar. Ah. Anti-tepon sama Bang Christian banget. Aku pengen banget. Kalau di foto juga liat Adrian telinganya. Enggak melar itu kebuka. Itu juga sama. Enggak. Kalau Bang ini. Bang Adrian emang. Memang. Karena di bawah itu kita gesek-gesek apa. Kena-kena gini. Kena pukulan. Soalnya Paris kalau berani. UFC tahun depan kita mau duel Paris sama Adrian. Matheis. Di UFC gak sembarangan. UFC tuh. UFC tuh gak sembarangan loh Bang. Seleksi dulu ya. Anda pikir UFC bisa kerja sama-sama. Dia ada tingkatan ya Bang. Sama Holy Wings. Ada tingkatan ya? Tingkatan ya Bang. Banyak. Dari kita seleksi dikirim seleksi lagi. Baru jebol ke UFC. Oh itu baru di sana? Baru main UFC. UFC tuh ibaratnya tarung bebas pepan atas. Iya. Makanya JK harus menang di pertelingan kemarin. Baru bisa tembus di UFC. Makanya sekarang sampai UFC. Oh yang 300 ini berarti yang jago-jago. Udah paling jago-jago nih. Udah jago-jago semua. Juara. Udah jago-jago semua Bang. Emang udah legend-legendnya lah. Ya ditinju Mike Tyson. Sumpah ini kayak bukan podcast. Kayak kita menjelaskan. Satu orang goblok. Iya ya. Kayak satu orang goblok kita menjelaskan. Tapi aku jadi. Apa itu UFC 300? Enggak gara-gara. Apa lawan siapa? Enggak gara-gara lu jelasin gue jadi pengen nonton serius-serius. Ini jadi oh menarik nih. Enggak lebih baik anda itu lakuin dulu. Kayaknya kita harus banting dia dulu. Baru kayak. Baru kayak pengen. Tadi kan dia jelasin jujitsu. Brazilian jujitsu. Enggak malam-malam itu seru. Coach sebelum tidur gitu-gitu. Nonton. Iya. Tapi jangan nonton kayak Coki. Coki nonton UFC. Coki per Dede kan. Iya. Aku tau lagi. Aku tau itu Bang. Aku tau itu. Jangan gitu nanti. Alasannya. Oh iya karena nonton UFC gitu-gitu. Itu nonton UFC. Coki unggah gitu. Aduh. Iya. Jangan lelahi. Jangan lelahi. Ini nih. Target Paris ke depan nih apa nih? Enggak bentar. Dia ngebayangin kayaknya. Enggak aku. Aman lah ya. Aman. Maksudnya aman. Udah kok bisa ya? Udah tadi apa target? Iya target Paris ke depan. Ini paling persiapan pertandingan lah Bang. Nah lawan. Lawan ya orang luar juga. Ini betul tanding ya. Oh dimana? Di Jakarta. Tanggal 21 April dari persiapan. Ini boxing ya? Boxing. 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 Apa? Udah say war-say war? Udah Bang. Ya. Katanya orang tua itu lawannya. Gimana? Ya termasuk orang tua lah. Umurnya udah hampir dua kali lipat Paris umurnya. Dia hampir 40. Paris kan 20-an. Gitu. Tapi emang murni petarung sih. Memang ngeri sih ini mental. Ini perlu sih emang. Kelasnya kelas berapa kilo? Kalau ini dihitung. 66 kilo Bang. Berarti Paris naikin? Naik. Ini karena berapa? Paris berat 65. Oh satu lagi? Paling naikin 2 kilo, 1 kilo. Nggak jaga berat badan enggak overweight. Main di berat Paris. Juga di berat Bang Anthony. Naikin? Ya. Naikin badan. Naikin badan itu. Naikin badan. Iya. Ini satu badan. Enggak. Maksudnya push up. Iya. Dia kacau banget sih. Karena gue nih. Dia mau menikah. Tapi kelakuannya udah macam mana. Oh iya Bang. Aku saranin dong. Tinggal lihat ya Bang. Woy. Nggak ada Kak. Orang suruh pusat. Woy. Eh aku tau. Orang suruh pusat. Aku tau calon nama. Itu kan cepet viral itu Bang. Orang suruh pusat. Jangan. Maksudnya. Digin jod. Digin jod lagi badannya. Apa berarti seri noter WFC malam-malam? Nggak. 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 Nggak ada kesaranan di kami tadi. Emang sih coki. Nggak. Nggak. Kok nyalain Bang tau dia. Nggak salah Bang enggak? Eh udah mau ih. Iya udahlah. Pikir baik banget. Astagfirullah. Woy. Mulut-mulut. Enggak maksudnya. Itu sebenarnya aturannya gimana? Kalau kita tidak paskan ke 66. Bagaimana itu? Ya paling ada konsekuensi Bang. Gagal tanding dong? Gagal tanding. Iya itu yang terakhir. Tapi kadang ada yang nambah glove. Glove-nya misalnya kita bertanding di 8 on. atau 10 on. Lawannya ditambahin lebih berat. Harus sampai 66. Harus sampai bener-bener in 66. Kalau emang udah nggak bisa lagi. Atau kayak mana dari kedua belah pihak dan promotor. Ya batal-batal pasti pertandingannya. Karena harus apa ya? Itu apa? Tadi saya. Bos. Saya di fitnah. Saya di fitnah. Nggak. Kalau gini. Geram sama orang kayak bisa. Gue habisin lu. Habisin lu gitu. Maksudnya ini genjot. Aku habisin nih. Kalau gini tuh kayak. Benda. Konnotasinya beda bang. Misalnya nih. Orang main bola. Pelatih di pinggir lapangan. Kesel lihat pemainnya. Kayak. Wih. Nggak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Press. Masuk. 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 Press. Masuk. 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 1 kilo berarti. 1 kilo. Apa ya? 1 kilo. Naikin 1 kilo lagi kan? Iya. Dada 65-66 gak ya? Gimana cara naikin 1 kilo? Ya makan. Dia mau gini. Enggak. Dia mau gini orang. Ya gimana kan? Dia istri 3. Enggak. Aneh-anneh lagi nih. Tidak. Istri gak tau. Istri gak tau? Tidak. Istri yang pertama gak tau? Mulai kacau. Bagaimana naikin 1 kilo? Makan. Ya latihan berat. Ya. Pasusnya protein. Protein. Protein buat otot ya? Iya. Oh oke. Karbo butuh gak? Karbo butuh gak? Enggak. Karbo. Karbo kan kita tanpa. Tanpa olahraga aja gitu. Aku masih kayak. Emang lu pengacau ya, Wan? Enggak. Aku mau tanding loh Bang. Nah iya. Dia nanti ke bawah suasana. Dia pengen banget berarti. Karena dirusak loh. Berarti dia pengen banget tuh. Gue kan pengen. Karena istrinya. Istrinya di binjai kan. Dia boleh tuh. Kalau saya gak boleh. Negatif jadi. Bang awak udah berpengalaman. Betul. Dari segitu ya. Iya. Abang kan belum? Halal kan? Iya abang kan belum. Kenapa abang bisa menimpulkan? Enggak. Saya suruh kan halal. Betul juga. Iya kan? Kok kamu bisa? Orang ha. Kenapa om bisa menyimpulkan? Coba kasih. Karena biasanya orang bilang gitu. Kalau udah abis nikah. Badan akan melar. Badan naik. Abang belum nikah udah melar. Hah? Saya karena begadah. Kenapa? Tidak. Memang. Kok jadi fitnah begini ya kan? Memang. Bukan calon yang baik nih kan? WFC 300 kita dua lagi. Ini pertandingan ke tujuh. Ini pertandingan ke tujuh. Iya. Biar kita dua yang. Repeating di bawah. Tapi emang gini gitu kayak. Pro halin lu. Serius serius. Bisa tangan bro. Pro lo. Ya Allah. Belum menikah dia udah tau tapi. Banyak hal. Iya loh mbak. Bukan. Itu mah. Masa umur 31 tahun. Gak tau pengetahuan kayak begitu. Iya. Berarti kan udah melalui kan? Tidak juga. Tidak perlu melalui. 30 tahun tidak melalui. Kenapa jadi ajang buka ayam sih? Udah makanya. Eh bangsa makan mie lagi disitu. Orang lagi kerja disitu dia makan. Editor. Dia homo. DG. Itu ya editor kita. Oh iya. Iya. Udah pada tau. Dia suka badan-badan begini ya. Ah. Ambe jeket. Begini. Ambe jeket. Ambe jeket bang. Awal normal. Dia suka tuh. Dia tadi pas. Pada datang nih. Wow. Dia makan mie liat. Liat di anda. Nah. Apalagi rambutnya dikit-git. Iya. Aku ngaduk sini lagi. Dia suka punggung juga. Suka punggung juga. Alah. Lebih suka dia punggung. Punggung ruas-ruas ini dia suka sekali. Sayap. Sayap suka sekali. Itu tuh. Tadi dia makan mie itu sengaja karena menikmati. Liat Paris. Oh napsu. Napsu makan. Enggak lah. Cece lah. Enggak mungkin. Kembali lagi kabang sebenernya bang. Ini udah. Ini udah. Ini bawa pertandingan dia. Iya bawa pertandingan ya. Iya bang. Rencana kapan? Bulan apa? Tanggal 21 April nanti bang. Wah mantap. Mainnya di GBK Arena bang. GBK Arena. Oh deket. Oh GBK Arena. Iya sorry. GBK Arena iya iya. Sampingnya itu. Lawan orang dari mana? Belanda bang. Belanda? Iya. Bawa bambu runcing. Kan bisa Belanda. Mana? Pas turunnya. Iya juga ya. Iya betul. Pakai bambu runcing. Tapi gak enak lah bang. Kita kan udah dami bang. Iya kan? Damanya apa? Belum ketentukan kok menang atau kalah ini. Iya. Cuman kan bambu runcing kan jatohnya kayak wah. Kayak orang nengok. Say word aja bukan buat ini. Say word aja. Say word ya. Bambu runcing buat apa nih masalahnya? Iya bambu runcing kan. Gak ada yang runcing-runcing kok. Perdekaan. Iya dong pejuang. Kalau pejuang masuk. Kalau pejuang masuk. Anda pikir. Kalian dua sebenernya. Anda kotaknya begini. Saya tidak arahkan kemana-mana. Abang dari gini. Terus bahas runcing abang kayak uyu-uyu bahas runcing gitu. Bambu runcing. Bambu runcing. Iya lah. Saya bilang bambu runcing bukan k***** ya. Saya bilang bambu runcing. Ini orang kacau ini. Ini kacau doa lah. Dia kacau emang dia. Astagfirullah. Kacau banget tuh orang. Bang itu kalau ngomong di bimjing ngomongin tadi tuh bang. Udah dipukuli orang tuh bang. Iya kalau ngomong pau. Pau santai bang. Pau santai bang ya. Bodat. Bodat masih kayak kalau sama. Kalau udah ay. Kayak bodat ya mukanya. Bodat apa artinya? Hah? Apa bodat artinya? Lubang pantat. Monyet. Bodat itu monyet. Aduh. Pokoknya kotor lah. Maksudnya kayak monyet. Tapi kalau sama temen oke ya. Iya. Aman. Bodat ya. Tapi gak boleh juga lah. Hah? Gak boleh juga. Kalau udah akrab boleh. Udah akrab boleh. Maksudnya terserah lah. Terserah dia. Kalau udah akrab kita bahasanya bijak kepalamu nena. Iya. Kupija kepalamu ya. Enak. Macam apa kali kau nih? Ya gitu lah. Kata lama. Ih cowok banget ya Paris Fernandez. Dia makan mistel sambil garuk ketekan dia. Karena dia perhatikan disinimu. Sayapmu. Itu dia bayangin kayak. Andai ini Paris gitu. Andai keteku garuk gitu. Tuh tuh makan telur dia. Dia bayangkan telurmu. Ultimate. Ultimate. Dia makan telur disitu bayangkan telurmu. Ultimate. Masih telur kacang. Aduh kacau banget ya. Oke kita masuk ke ultimate team. Paris. Apa itu ultimate team? Ultimate team itu kita mau suruh. Biasanya ya kalau pemain bola datang kita suruh. Susun sebelas pemain bola favorit dia. Oke. Nah tapi kalau ini. Karena anda adalah seorang fighter. Oke. Susun sebelas fighter idola anda. Fighter. Iya. Petinju. Petinju. Apapun. 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 Petinju. Muay Thai. UFG. Jutsu. Iya maksudnya mau petarung di UFG. Atau di Petinju juga gak apa-apa. Semua ya. Semua. Yang penting petarung. Iya petarung. Bebas. Mau dari sasana yang penting ada foto bisa. Iya. Dari mana? Sasanamu di BINJ. Oke. Kalau ada fotonya yang penting. Karena nanti kan ada fotonya gitu. Iya. Yang penting ada fotonya. Jangan entah sebut siapa. Terus gak ada fotonya pusing dia lagi kan. Nanti dia butuh nomormu. Untuk chat. Bang Paris. Mana fotonya. Gak ada foto ayah. Gak ada foto ayah lah. Bapaknya dari kampung kubawa. Biar gak ada kontekan aja ya. Iya. Iya. Dari sini udah gitu. Udah selesai dari sini. Iya kan. Oke. Eh betulnya itu. Hah? Gak enak aja nih. Tidak-tidak bercanda tadi. Bercanda. 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 Nanti abis ini baru kita bicarakan. Tadi bercanda ya teman-teman. Di penjaga gawang. Oke di penjaga gawang. Aku lah Bang Ehan. Oke Paris Fernandes. Keeper juga. Oh iya bener. Oke. Back kanan. Back. Back yang barangnya tebel-tebel. Wah Mac Tyson. Gencang juga. Mac Tyson. Dia juga mau tarung lagi tuh. Ini. Iya Mac Tyson mau berantung lagi. Iya. Udah latihan kan. Jek Paul. Hah Jek Paul sini. Jek Paul. Jek Paul karena mau bertarung Bang. Oke. Satu lagi. Ini yang barangnya harus tebel-tebel nih Bang. Iya. Apalah. Apa Bang. Eh. Kenapa kok tanya. Aku kadang lupa nama. Tapi ini tebel-tebel kayak Bang. Nah tebel main atas jago Bang. Justin Gencang juga boleh sini. Justin. Sampingnya Bang Charles Oliveira. Charles Oliveira. Nah dua petinju dua WFC cocok ya. Oh Justin. Gencang. Gencang. Sama genje-genje gak ada genje. Genje Bang. Dipikir genzi. Oliveira. Oliveira. Oke. Center midfield. Apa itu? Gelandang. Gelandang. Itu dia yang nato. Yang capek pulang-balik. Yang otaknya bagus. Yang otaknya bagus. Dia main tau timing dan lain sebagainya. Itu Mayweather. Floyd Mayweather. Yang jago kan. Dipukul aja gak kena. Iya betul. Apalagi bawa bola. Betul. Kalau dia Mayweather. Dia ke kamu. My heart. Ada. Masuk. Enggak betul. Enggak gini-gini. Enggak. Kita itu berusaha. Sampai kau pukul dia. Jadi. Bukan. Bukan. Awak kan pendatar. Iya. Gak tau lah ya. Enggak tau apa-apa nih. Nanti jadi segan ngomong-ngomong nih. Oh jadi takut-takut. Segan. Dan takut-takut dah. Abis ini. Abis ini kita ngomong. Nanti apa. Misalnya pas bahasa di depan. Mau bilang balik. Pasti kan ini balik aku salam-salaman. Abang bang. Aku balik bang ya. Kemarin. Herman Jumafu pun dikituin dia. Iya maksudnya kayak. Herman Jumafu malu-malu tuh. Nah kayak. Adriani gak? Adriani Matais ya? Adriani Matais mau pukul dia juga. Awak gak mukul sebenernya bang. Cuman segen aja gue balik. Jadi kayak. Salaman gak ya? Iya. Benar. Benar. Iya kan? Iya. Gak enak bang. Nanti gak salaman dibilang sombong. Aku suka banget nih. Lama-lama orang percaya dia. Setiap tamu yang datang kita sebar. Orang percaya. Dia disitu nonton bokep. Hah? Itu itu. Pantes pake exit ya? Iya. Pake exit. Gak enak. Kalau bang nanti aku balik kita gak salaman ya. Tuh malu-malu dia pegang rambut. Oke. Gelangan pertahan. Ini yang petarung. Yang terapas kiri kanan gitu. Ini jelas ini bang. Siapa? Ini si siapa namanya? Si yang ngalahkan Bang Kanilo kemarin siapa namanya? Hah? Bukan. Apa? Fias-fias apa? Ruben Fias. Itu pokoknya. Ruben Dias itu. McGregor gak apa-apa bang? McGregor. McGregor aja lah. Oke. Lupa aku namanya bang. Oke. Oke. Nah ini yang pake otak. Yang mengatur ritme permainan. Kanilo Alvarez. Oke Alvarez. Nah sayap kanan. Sayap kanan. Sprint. Sprint. Ini kita lah. Petunjuk kita lah kita buat dari atas ya kan. Ini bang Daud nih. Daud Jordan. Daud Jordan nih. Kirinya? Bang Chris John. Chris John. Striker. Strikernya ada bang. Siapa? Mohamad Ali lah pasti. Mohamad Ali. Cocok ya. Patin kali pormasinya ini bagus. Satu-satu super sub. Super sub. Super subnya apa? Cadangan. Yang kalau dia masuk dia rubah seluruh permainan. Oh. Kak Kaji aja lah buat cadangannya. Kak Kaji. Kak Kaji. Gak penting-penting ya kan? Jackson Carmela. Ya kan kalau dia masuk kalah berubah. Betul. Le sorry ya le. Kawa. Ece-ece aja nih. Yang lucu juga nih Kak Kaji. Pelatih. 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 Yang bisa melatih set tim ini kira-kira siapa? Yang bisa melatih tim ini. Aku. Jangan aku lah. Sok kurang sekali aku melatih-latih kan. Oh udah keeper gimana jadi pelatih. Ya maksudnya kalau aku kan enak ngobrol nanti gini bang. Pukulnya gitu. Siapa? Pelatih gue lah. Siapa? Bang Azmi. 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 Ada fotonya gak nih? Nanti di chat perang. Aduh jangan ini. Jangan ini gak berarti minta foto. Azmi siapa? Bang Azmi. Pelatih siapa? Pelatih Paris. Di Instagram ada? Ayo udah nanti kita ambil dari Instagram aja. Oke. Gak minta foto kan dia? Gak. Tapi bentar DM kau. Makanya. Gak apa-apa. Aku takut gini betul. Gak. Kaptum. Dia deket lagi dari kau. Linggau dia. Dia deket. 6 jam. Paling kan dari bawah gue. Linggau. Linggau apa? Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Sumatera-Sumatera. Paling Bang Jawa. Iya maksudnya satu-satu daratan lah Sumatera-Sumatera juga. Gak tau bentuknya ya. Iya. Kapten dari semua ini Kapten Mohamed Ali aja Mohamed Ali Bisa-bisanya tuh ya Orang ini bilang Pengidolain Habib Nurmagomedov Nurmagomedov gak ada disini Gak ada disini Bilang Jekah Saragi top Jekah Saragi gak ada disini Alahalai Oh iya juga ya Bang Jekah ya Udah gak usah Udah-udah Apa Bang Jekah masih capek main Gak bisa turun jendolak Anda pikir itu Chris John gak capek Udah 50 tahun Kan bisa main bola kan Dia gak fokus Tanding tinju lagi Fokus Yang fokus Nah ini yang harus fokus Iya Ya kan Bang Chris John Ada sprint-sprint Ini ya berarti lock ya Habib tidak ada Jekah Saragi tidak ada Ih Bang Jekah harusnya Gini aja Dia bilang suka Habib Tapi dia masukin McGregor Maksudnya ya Oh iya gantian lah Kok McGregor tadi McGregor katanya Aku lupa McGregor Habib Habib Nah Jekah dimana Karena Inilah Ini aja diganti Siapa Siapa itu namanya Mohd Ali Ganti Bang Jekah lah berarti Jekah Saragi Mohd Ali kok ganti dengan Jekah Saragi Enggak gini Paris Gini aja Gini aja KKJ ganti Bang Jekah KKJ gak guna Gak ada nih Bang Jekah Kalau ini Kalau Pendatang baru Pendatang baru Masuk Masuk Dia jadi juara disitu Bagus Mantap ya Bagus Papain KJ Tenang KJ Oke Selanjutnya Kita masuk ke Sobat Sporting bertanya Jadi kita sudah tersambung dengan Netizen yang menelpon kesini Video call untuk bertanya ke Paris Oke ya Oke Ini betul ini Betul Betul Yang pertama kita cek Ada dari siapa Mana dia Itu kan dia besarin layarmu saja kan Dia pengen besarin layar Enggak Bang Karena kan Abang kan disini Yang bawa acara Awak kan bintang tamu Kalau ini positif aku Coba dia pakai kamera yang kesitu Coba Padahal kan kamera ada yang kayak kita juga Enggak Ini positif aku Kan Netizen Kasih pertanyaan ke siapa Ke aku kan Iya Jadi aku masih Nganggu positif ini Oh iya Berarti aku yang harus kayak gini Oh iya Ngomong gini Padahal buat di laptop Dia liat gede Itu laptop kan tersambung Dia ke layar ini Ah Dari liat Suatu layar Udah mulai berpikir positif Udah Halo Halo Iya Selamat malam Malam dengan siapa Dimana Dengan Teguh Al-Bakir Di Denhaq 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 Belanda Yoi Mana Coba liat Denhaq Kalau ada Nah Kebetulan lagi Mati Lampu sekarang Denhaq Denhaq Password Nani Password Password Oke Selamat datang di SportCat77 Podcast terbaik Se-antero Indonesia Mengalahkan Jebret Justo Udah gak usah Gak usah panjang Gak usah panjang Ambil terbaik aja Udah 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 Jangan sampai panjang Iya Oke Mantap Password itu Password Oke Kita belum suruh Pertanyaan Pertanyaannya apa Ke Bang Paris Oke Buat Bang Paris Gimana tip Dan triknya Memilih pohon pisang Yang udah siap ditinju Itu aja Bagus Bagus Oke Dari Teguh Terima kasih Teguh Oh iya siap Oke Terima kasih Nah Bagaimana Tip and trik Memilih pohon pisang Yang siap ditinju Kalau tip Sama triknya Pukul aja sebenarnya Semua orang bisa Pukul pohon pisang Tapi Pukul lah yang sudah buah Kenapa Ya gak dimarahin orangnya Lah Sudah buah dimarahin orangnya lah Manen lah Manen Misalnya Kayak aku nih Mau buat konten kemarin Ada yang pohon pisang udah buah Udah kuning Pisang ya Bu boleh gak ini Kupukul Mau buat konten Boleh sekalian manen Jadi aku gak minjem pisunya Atau parangnya Jadi aku pukul Gitu Jadi yang udah buah dipukul Yang mau betul-betul dipanen Kalau belum dipanen Jangan Perasaan setau saya ya Orang panen pisang itu ya Petik buahnya Bukan rubuhin pohonnya Bang Salah abang Abang salah Ini pengetahuan abang Bang 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 Pengetahuan abang Bang Bang Siu pohon pisang Iya terus Pohon pisang Kalau gak ditebang Dia gak bakal berbuah lagi Karena dia dari tunas Dia bakal lama Yang muncul kuncup dari bawah Kunci Iya kuncup Kok salah Kok salah Bisa tunas kata-katanya Kenapa sih kuncup Tunas itu Tunas itu batangan yang munculnya Iya Kalau yang daun pisang keputar-keputar itu Iya Itu namanya kuncup Kuncup bunga Kan bentuknya Iya kuncup daun kan Itu kuncup bunga Ada kuncup bunga Bunga kalau belum mekar nih Masih keputar-keputar Ini kuncup Tunas ini tunas 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 Yaudah gitu Pramuka Tunas kelapa Ditebang biar ada tunasnya Jadi dia lebih cepat berbuah bang Jadi itu pohon itu mati Hidup lagi Hidup lagi Baru dia berbuah lagi Baru berbuah lagi Tumbangin lagi Tapi dulu sempet viral yang Satu kebon itu katanya Ancur gara-gara Itu Paris Ada Itu anak-anak tuh bang Pulang sekolah anak-anak Ngurubiin pohon pisang Gara-gara aku mukulin pohon pisang Anda membuat contoh yang buru Anak-anak Indonesia Makanya aku kasih disclaimer bang Kalau mukul Kan tadi tips and trick Mukul pohon pisangnya yang mana Cari yang sudah Cari yang mau buah Mau buah Membantu yang punya Yang punya Biarkan tidak tumbuh lagi Nah tanpa merusak parang dan pisaunya Betul Ini contoh yang baik Parang dan pisau Memang parang dan pisau digunakan untuk itu Anda aja yang salah gunakan tangan Oke Kemudian Ini penelpon berikutnya Halo dengan siapa Halo Halo siapa Halo Ya dengan siapa Dengan Ifkan bang Lah kok cewek Oh Dinyalain lagi kameranya Mati tuh Oh Nah Ifkan bang Siapa Itan Ifkan 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 di mana Di mana Di Bogor ya bang Oh Bogor Passwordnya Ifkan Aduh masih nge-lag ini Baru buka puasa Saya juga baru buka puasa Anda pikir saya tidak Mulutmu ya Password Passwordnya Sport77 Sport77 Apa Sport77 Bang jaringannya hilang putus-putus Wah dia di kontor handphone Gimana bisa Sport77 Sport77 Podcast paling bagus di dunia Bagus 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 Oke Ada pertanyaan apa buat Paris Fernandes Gimana bang Perasanya pas Lawan Yunus Yunus Asmita Ya Oke Tau 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 Oke Sip Masih ya bang Oke makasih Siap Bang Ifkan Siap Bang Paris bagaimana Melawan Yunus Yunus kan juga Kekar Gak Abang yang gak tau Yunus Yunus gak kekar Adalah bentuknya Badannya Sekau juga Ya ada yang bentuknya Iya maksudnya kekar itu kan Salah lagi aku ngomong kuncup Salah kekar Salah Apa yang benar nih Gimana lawan Yunus Lawan Yunus gimana Ya Awalnya Dia kan dia menang terus Ini perasaan yang aku rasain Dia menang terus Kalot aku terus kan Paris 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 Yaudah aku tanding sama dia Terus menang Yaudah gitu lah Perasaannya Seneng Seneng Bukan biasa aja juga Seneng Cuman kayak pengen buktiin ke Yunus Kalau Ya aku menang loh Lawan kau gitu Itu satu kali doang ya Lawan Yunus ya Iya satu kali Belum ada tanding ulang Belum bang Oh belum ada rencana Karena dia ngejek gitu Aku pala Sini kau main sama aku Sini tanding-tanding Karena dia menang-menang terus jadi Jadi kayak Abang tau pala kan Iya Hitam gitu loh Jadi kayak Yaudah yuk kita tanding lagi gitu Kita tanding gitu Yaudah Tanding rupanya dia Gak latihan apa Mabuk apa gimana Jadi menang Kalah Iya Kalah dia Jadi kayak Yaudah Kan aku menang kan Aku bilang gitu Jadi ya Yaudah seneng sih Tapi sama mereka-mereka yang berteman semua ya Teman lah semua Oh iya iya Depan kameranya Maksudnya di Apa namanya Di ring aja Di ring aja Jadi musuh Tapi setelah turun Setelah selesai pertandingan Temenan lagi gitu Ya Sportif ya Karena semua memang punya Unsur bela diri Yang tadi tuh Ketika itu digunakan hanya untuk Hal-hal tertentu ya Bukan untuk ini Itu kalau sama Kak KJ itu Kalau misalnya ketemu lagi setelah match Kayak kemarin Kak KJ menang Suka diledek-ledek kan gak sih Baris Ah kau kan gitu Iya Kau mau kupukul nyengir katanya Makanya kupukul Ya Gak paul lah aku bilang Gak pecah mataku Aku bilang Main lagi kita nanti Asko ya Aku bilang Terus Yaudah nanti kita main lagi katanya Gitu lah bang Kalau dibawah ring Ngobrol aja Bukan emosi ya Bukan emosi Lepas di atas ring emang emosi Memang mereka-mereka ini ya Setahu saya ya Maksudnya yang sejauh saya kenal ya Memang emosinya tuh Kekontrol banget Ketahan gitu Kecuali kalau main bola Kak KJ suka di IG tuh Kelihatan kalau main bola Makanya saya bilang Adrian itu kesian Di luar ring itu kasihan Sama anak-anak Papua Cun apa itu Diketok-ketok kepalanya Amas siapa Amas siapa Amas siapa Amas anak-anak cun Pian apa Sampai kita Kok ini fighter loh Mereka main di luar loh Kok kalahin orang dari Brazil Thailand Disini kok kok di Diledek-ledekin gitu ya Iya Tapi tuh kontrol emosinya Bagus Bagus banget Bagus Karena dia tau Iya Kalau misalnya Kelen Berantem sama dia putus kelen kan Iya Nah itu ya Abang kurang tau Dia kalah abang kan Pastilah Nah jadi kayak udahlah Tapi belum tentu address Abang kalah loh bang Saya tunggu kau di Sport Abang cuma tau kuncuk-kuncuk Dia udah tau BGG bang Saya gigit telinganya Saya Holyfield Holyfield Makas Holyfield Mike Tyson lah bang Ya Holyfield Saya yang gigit telinganya Jadi kan Mike Tyson Yang gigit Mike Tyson yang gigit Mike Tyson yang gigit Holyfield Ya sudah Ya sudah saya Lennox Lewis Inggris Inggris Apa aja itu Lennox Lewis pentinju Dia gak ngerti Dia ngelain Tisson Oh iya Oh astagfirullah Disini cuma saya yang paham Dunia ini sebenernya Iya kan kadang-kadang kita gak nonton semua pertandingan Lambutnya gimbal Diikat Betul Tinggi Yang lawan Mike Tyson Menang dia Berapa kali Mike Tyson pukul dia goyang doang tuh Tapi Mike Tyson terakhir kalah Dia pertandingan yang tercepat itu lawan Michael Grant Saya nonton pertandingan itu Lawan Michael Grant itu Di ronde pertama Detik keberapa Michael Grant tewas Apa jatuh maksudnya Tidur Masuk jatuh Satu pukulan Lennox Lewis Memang berat itu orang Lawan Holyfield apa semua ditumbangkan Raja terakhir itu Lennox Lewis Tapi itu di era keemasan Apa namanya Mike Tyson udah di akhir-akhir Udah Udah tua Udah agak tua bang Udah tua Yang muncul ganti ini Yang namanya Lennox Lewis ini Gitu Jangan soal tau di depan Paris Dia kan putih Dia gak tau Lennox Lewis Tadi gini nya kayak lucu gitu Ngapain tangannya gitu Bukan Orang cuma pukul Salah Ini salah Terus silahkan Aduh Aduh Aku pulang dari sini Pandangan ku terhadap Abang Beda Berubah Berubah Ini manusia Biadab satu ini ya Berubah ya Berubah Bisa-bisanya saya bilang Tadi kan kita sempat break Buka puasa Buka puasa dulu ya Abang puasa Dengan ngotot dia harus Pertahankan bahwa saya tidak puasa Lah Ngapain saya minta break Kalau tidak puasa Orang ini dia tidak puasa Anda tidak puasa Kalau saya tidak puasa tinggal lanjut Gak usah jadi disclaimer Gak puasa Gak puasa Gak puasa Gak apa-apa Karena latihan kan Tadi capek Lari aku di GBK Maksudnya aku memang Bukan tadi aja Sekarang menurut gak percaya loh bang Muhammad Challah Lenzyma Pertandingan Liga Inggris Liga Inggris Kick and Rush Puasa Puasa Azan mereka keluar minum sedikit Termain lagi Abang kan gak tanding Masalahnya Abang kan gak tanding Kenapa masih Membuat salah Bekarin Benjema Abang kan cuman duduk disini Alasan yang valid Abang bilang puasa apa Ya puasa Iya kak Itu bukan perbandingan Memang biadab Memang biadab Udah kita ngajak oleh-oleh aja Ini buat Paris Fernandes Ini ada oleh-oleh nih Nah ini dia Oke 14 Indonesia Paris Fernandes Binjai Respect Pisang Bisa dibawa pulang ini Bisa Memang bawa pulang Boxing The first First Pertama Maksudnya karir Ditinjukkan pertama kali Kan ditinjukkan Iya Juara Kreator Top Minimarket Kasir Kerja WSBC Latihan Latihan Dan KKJ Partner in Crime Apa itu maksudnya artinya Teman Teman dalam kriminalitas Teman Jagoan aku sih Teman Iya Gak ada yang siapa yang lebih jago Kalian dua memang berdosa Udah gitu aja Kok berdosa Partner in Crime Aku gak pernah mabuk sama dia kok Sama siapa Sama ini KKJ Mabuknya sama siapa Gak Jangan ke Jembang Jangan ke Jembang Aku gak mabuk Gak Jembang Gak Jembang Kalo ke Jembangnya dia bilang ya Aku gak pernah mabuk sama dia Aku gak pernah mabuk sama dia Sama siapa Silahkan Kita letakkan dulu Nanti kita Empel juga disini Awas gue ya Di atas Di atas Di mana aja Bebas Di atas Ah nanti nampak abang itu Aku letakkan Aku letakkan disini Eh yang cetak ini dia Makanya Kok dia cuman dipilihnya Makanya Oke Di bendera ya Jangan Jangan dicoret ya Disini aja Di dadada Iya boleh Kecil loh Bentar Di sekolah dulu sering bolos Enggak aku ketosis dulu bang Ketosis kok Ketosis aku dulu Ada debat osisnya SMKI ya Kok pukul itu lawan-lawan yang lain Enggak lah Gak pukul lah Ya debat aja pake Pikiran dingin Aku ketosis yang keluar Tapi kok tanda tanganmu jelek kali Bang Enggak Dokter tulisnya cantik Tidak Tapi tanda tangan bagus Tanda tangan itu benar tukar Saya tanda tangan jelek Karena memang dari Dulu Males menulis Iya Males mencatat Males apa-apa Kalau males mencatat aku iya Iya Males aku nyatat Ada kamar gue suruh-suruh nyatat CS maksudnya kayak Le catati le Oh iya Saya juga ada tuh Oke ini tanda tangan dari Paris Fernandes Kita akan pasang disini Kayak tei lalat loh Dia bikin disitu Tanda tangannya Jadi tanda tangan dimana lah Oh disini ya Bagus kan Ini loh Tanda tangan disini Chris John tuh liat Tanda tangannya Keren Juara dunia tuh Ini kayak tompel Alah Tidak udah kasi Pendek bang Udah Udah Bisa dirubah Udah Sama memang Kalau sama kakak J sama tuh Dia juga pendek-pendek ya Allah Cantikan aku deh pak Aji Allah Oke Pak Paris Terima kasih banyak Sudah datang Sudah memperkenalkan kita tentang Fighting Terus UFC juga Akhirnya Kayak saya jadi tau Sepan jadi pengen nonton Pengen tau Biar besok-besok kita ngobrol Dia bisa nimbrung gitu Iya bang Kalau dia diam saja Jangan lupa Tapi dia tau Lennox Lewis Kok gak tau Kok gak tau Nasib Hamid kan Tau Jangan joget-joget Ada lagi pengantinya Siapa Namanya gak tau Tapi orangnya tau Ada Bentelker namanya Alex Pereira Itu kan Pemain UFC Oh ini tinju Nasib Hamid kan petinju Ya udah Itu namanya Bentelker Ah Kurang Saya tuh gak tau sih Saya juga gak tau Oke Sehat-sehat terus Makasih banyak bang Jaga diri Biar tidak cedera Atau apa Siap bang Semoga menang Pertandingan nanti Di 20 berapa 21 April bang Di GBK Arena Iya Indonesia Arena Iya Indonesia Arena Apa GBK Arena Namanya Indonesia Arena Di GBK Indonesia Arena Di GBK Oke Indonesia Arena Semoga menang Doa kita menyertai Amin bang Paris supaya menang Mengharumkan nama Indonesia Amin Lawan dari Belanda Belanda Gas Amin bang Oke Kalau begitu Saya Mamet Alka Tiri pamit Saya Ripan Pernyedipta pamit Berikan tepuk tangan sekali lagi Untuk Paris Pernandes Terima kasih Sampai jumpa